Pemisah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Semakin meningkatnya penyebaran pandemi COVID-19 di kota Surabaya, diperlukan peningkatan kewaspadan agar tidak terpapar. Sebagai bentuk kepeduliannya, MCCC Kerembangan menyumbang alat pelindung diri untuk seluruh tenaga medis di tingkat puskesmas ke Kecamatan Kerembangan dan Asamurowo. Muhammadiyah COVID-19 Common Center Kerembangan memberi bantuan alat pelindung diri atau APD secara serentak untuk empat pusat kesehatan masyarakat pada Kamis 23 April 2020. Empat puskesmas yang mendapat bantuan APD adalah puskesmas Kerembangan Selatan, puskesmas Dupak, puskesmas Moro Kerembangan, dan puskesmas Asamurowo. Bantuan APD ini merupakan bentuk kepedulian MCCC Kerembangan kepada seluruh tenaga medis yang sedang berjibaku melawan penyebaran virus corona yang sampai saat ini belum dapat diatasi. Kota Surabaya yang telah menjadi zona merah penyebaran virus corona membuat perlunya peningkatan kuasa badan dan penjagaan penularan virus corona. Oleh karena itu, selain menerapkan protokol kesehatan bagi pasien yang ingin berobat ke puskesmas dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, sangat penting para tenaga medis mengandalkan APD agar tidak terpapar virus corona. Kepala puskesmas Kerembangan Selatan Dayanti Dadi Ningrum berterima kasih atas bantuan APD yang diberikan oleh MCCC Kerembangan dan terkesan dengan kepedulian Muhammadiyah pada tenaga medis di puskesmas. Terima kasih untuk PCM Media, PCM Kerembangan yang sudah memberikan APD kepada puskesmas Kerembangan Selatan ini. APD ini sangat kami butuhkan untuk menjaga diri sebagai petugas dalam melayani pasien, karena memang terus terang di Surabaya ini sudah termasuk zona merah, kita tidak tahu pasien mana yang sudah terjangkit corona. Sehingga dengan pemakaian APD ini ada tambahan juga, ini akan memberikan rasa aman kepada petugas kami dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Dan semoga kepada masyarakat juga kami himbo agar tetap mematuhi aturan dari anjuran, himboan, dan kewajiban dari pemerintah. Misalnya memakai masker setiap keluar rumah, menjaga jarak social distancing dalam kegiatan apapun itu, menghindari kerumunan-kerumunan, sering cuci tangan, kalau pergi bawa hand sanitizer. Itu saya kira ya. Juga yang penting lagi, masyarakat selalu peduli terhadap kesehatannya sendiri. Meningkatkan gaya tahan tubuhnya, dengan memberikan asipan gizi yang baik pada tubuhnya, minum yang cukup, istirahat juga cukup, berpikir positif. Kemudian, jangan lupa berdoa kepada Allah. Semua adalah kehendak Allah untuk kesehatan kita, untuk diri kita. Puskesmas Dupak Nurul Lailah mengapresiasi gerakan kemanusiaan dari MCCC Kerembangan dalam membantu meringankan beban tenaga medis di Puskesmas. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus pimpinan Muhammadiyah yang telah membantu kami dengan mendonasi APD kepada Puskesmas Dupak. Tidak lupa juga, semoga apa yang diberikan oleh pengurus Muhammadiyah ini bisa kami, bermanfaat buat kami tentunya bagaimana kita semuanya bisa menangani COVID-19 ini bisa segera berakhir. Tentunya support dari seluruh kalangan masyarakat itu adalah ganda terdepan dengan selalu mengikuti himbawan pemerintah, sehingga kita semuanya bisa bersama-sama memberantas COVID-19 dari bumi. Kita yang sayang ini bisa segera berakhir. Sehingga terutama untuk menjelang Julan Ramadan ini, kita bisa segera berakhir ya. Mudah-mudahan doa seluruh umat Islam seluruh dunia ini bisa segera membasmi memberantas COVID-19. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Semoga Muhammadiyah semakin sukses. Kepala Puskesmas Asam Rawa Ratnaika Wahdini juga terharu dengan aksi kepedulian terhadap tenaga medis Puskesmas dan tidak lupa berpesan untuk selalu menjaga kesehatan dan menatih protokol kesehatan penjagaan penyebaran COVID-19. Insya Allah umat Islam Baya ada dan ada. Kita memang mencari barangnya, itu yang susah. Jika usahnya ada bantuan-bantuan seperti ini, insya Allah tidak akan terima kasih. Yang terakhir, mungkin bisa menyampaikan yang berwarna pada masyarakat tentang COVID-19. Ya, jadi sering dikatakan bahwa Puskesmas ada beda terdepan. Padahal sebetulnya tidak. Beda terdepan adalah masyarakat. Dibuannya adalah semuanya masyarakat. Yang pertama adalah mereka mau memakai masker untuk keluar rumah, tapi lebih baik dia kegiat diri di rumah. Jadi dengan beraktifitas kecuali memang sangat diperlukan. MCCC Kerembangan akan terus berperan dalam upaya percepatan penjagaan penyebaran virus corona, utamanya di wilayah Kerembangan dan sekitarnya. Mohaimin memberitakan dari Kerembangan, Jawa Timur. Terima kasih.